Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 1 Bagaimana kabar ya hari ini? Semuanya sehat ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim Solih-solihah kelas 1 Hari ini nanti kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tematik Tema 2 Subtema berapa? Subtema 2 Gemar bernyanyi dan menari Hari ini nanti kita akan memasuki di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 Jadi insya Allah hari ini subtema 2 kita selesaikan Kemudian besok pada hari Kamis Kita akan mengulang kembali pembelajaran Baik di subtema 1 maupun subtema 2 Insya Allah besok kita agendakan untuk video call Ya siap-siap besok pak guru dan bu guru akan mentelpon kalian ya melakukan video call ya di kelas masing-masing Nah anak-anakku semuanya Diambil bukunya Sekarang kalian buka bukumu halaman 63 63 itu angkanya 6 dan 3 Sudah anak-anak Sudah dibuka ya semuanya ya pembelajaran 5 Di pembelajaran 5 ini anak-anak Apa yang akan aku pelajari Yang pertama yaitu menunjukkan ungkapan kasih sayang dalam lagu Ya ungkapan kasih sayang dalam lagu Kemudian yang kedua menyelesaikan soal pengurangan bilangan 1 sampai dengan 10 Kita mengulang kembali untuk contoh nasihat Apa namanya nasihat Kok nasihat Apa namanya ungkapan kasih sayang Ya ungkapan kasih sayang berupa Lagu Nah yang pertama ini Bernyanyi Nah ini Nina bernyanyi bersama ibunya Nah judulnya apa Nasihat Ibu Ini ada lagunya Sebenarnya ya Namun Pak Cahyo gak hafal itu nadanya Nanti Pak Cahyo kirim link videonya ya Maaf Pak Cahyo ngapalin belum hafal-hafal ini lagunya ya Judulnya Nasihat Ibu Ciptaan Bapak A.T. Mahmud Pak Cahyo bacakan liriknya ya Nasihat Ibu Pesan Ibu Akanku ingat selama hayat Dan dimanapun aku berada Nasihat Ibu Pedomanku Dan dimanapun aku berada Nasihat Ibu Pedomanku Nah anak-anak Yuk sekarang kita melengkapi ya Di bawah ini ada kalimat Namun kalimatnya belum lengkap Lengkapilah kalimat di bawah ini Sesuai dengan lagu Nasihat Ibu Berilah tanda centang pada kata yang tepat Yuk silahkan disiapkan pensilnya ya Kita mau ini berkreasi Menyintang-nyintang ini ya Nah ini dia Nomor satu sudah dikerjakan sebagai contoh Nasihat di dalam lagu diberikan oleh Nah nasihatnya tadi nasihat siapa Nasihat Ibu Maka diberi tanda centang pada kota Ibu Sekarang nomor dua Lagu Nasihat Ibu Bercerita tentang titik-titik Apakah pesan atau pertanyaan Yuk lagu Nasihat Ibu tadi isinya Tentang pesan kebaikan Nasihat dari Ibu Atau pertanyaan dari Ibu ya Iya pepesan Mari kita centang Nah dicentang ya Sekarang Nasihat Ibu Dalam lagu Selalu diingat oleh titik-titik Diingat siapa Nasihatnya Ibu Apakah diingat oleh aku Atau diingat Ibu Kalau Ibu nasihat Berarti yang mengingat siapa Iya yang mengingat A Aku Pinter Lanjut nomor empat Nasihat Ibu Menjadi titik-titik Dalam hidupku Jadi apa teman-teman Apakah jadi pertanyaan Atau jadi pedoman Jadi apa Iya Jadi pedoman Kita beri tanda centang Nah Bagaimana Anak-anak bisa semua ya Hebat Sip Sekarang Kita lanjut ya Nah Untuk berikutnya Kita langsung saja ya Ke halaman 65 Yang halaman 60 Berapa 64 Kita skip Oh iya Ngomong-ngomong Anak-anak Anak-anak boleh Men-scan Ini ya Barcode ini Pakai HP Nanti download saja Air Langga Scanner Air Langga Scanner Nanti kemudian Di-scan di sini Nanti akan ada video Tentang penjelasan Pengurangan berikut ini Ya Pak cek yakin Ini sudah bisa ya Maka kita lompati saja Kita langsung menuju ke halaman 65 Ya Di halaman 65 Baik Sudah halaman 65 Dibuka anak-anak Kerjakan soal-soal di bawah ini Bacalah puisi di bawah ini Yuk Perhatikan ya Puisinya ya Terima kasih ibu Ibu Merawatku dengan penuh kasih sayang Mengajariku berjalan Mengajariku berbicara Menghiburku ketika sedih Ibu Engkaulah pahlawanku Terima kasih atas kasih sayangmu Anak-anak Puisi tersebut Ungkapan Rasa terima kasih Seorang anak Kepada ibu Ibunya Nah Apakah Anak-anak kelas 1 Mita Menurut Islam Juga sayang kepada ibunya Pastinya Sayang Nah Maka kita juga harus mengucapkan Terima kasih kepada Ibu kita Yuk Sekarang jawablah pertanyaan berikut Sesuai isi puisi di atas Nah Baik ya A Apa judul puisi di atas? Di sini sudah dikerjakan Judulnya apa? Terima kasih ibu Ibu Pinter Bagus Terus kemudian Yang B Untuk siapakah puisi tersebut ditujukan? Yuk untuk siapa teman-teman? Pensilnya disiapkan yuk Kita mau nulis ini Puisinya ditujukan kepada siapa? Iya ditujukan kepada i Ibu Ibu Sebentar Ini Pak Jawa mau nulis teks dulu ini Oh disini ternyata tidak ada aplikasinya ya Mohon maaf ya Mohon maaf Jadi disini ditulis apa? I Ibu Ya Ditulis ibu Ditujukan kepada ibu Tulisannya bagaimana? I B U Sudah Sudah Sekarang yang C Siapa yang merawat dengan penuh kasih sayang? Siapa anak-anak tadi yang merawat dengan penuh kasih sayang? Iya Jawabannya sama ya Jawabannya Ibu Maka di C ditulis lagi I B U Ibu Sudah Bagus Sekarang kita ke poin D Siapa yang mengajari berbicara? Siapa anak-anak yang mengajari berbicara? Benar Ibu Yuk ditulis kembali ya Yang D jawabannya Ibu Silahkan ditulis Sekarang yang E Siapa yang menghibur ketika sedih? Siapa anak-anak yang menghibur ketika sedih? Jawabannya siapa? Iya Sama ya Jawabannya adalah Ibu Hebat Nah sekarang ini yang F Terakhir Siapakah yang mengucapkan terima kasih? Siapa anak-anak yang mengucapkan terima kasih? Iya Jawabannya adalah Aku Nah terakhir yang F ini berbeda Jawabannya adalah Aku A-K-U Silahkan ditulis Sudah? Hebat anak-anak semuanya Ya Nah Sekarang kita ke nomor dua Lengkapilah kalimat pengurangan sesuai gambar Anak-anak Ini yang A dan B A sampai C ya Ada A sampai C Nah ada A sampai C Ini tentang pengurangan Perhatikan baik-baik ya Di sini yang A ada gambar telur Telurnya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembi, sembilan Maka ditulis di sini, sembi, sembilan Dikurangi yang pecah Yang pecah berapa? Lima, satu, dua, tiga, empat, lima, lima Ditulis di sini Angkali, lima Yuk sekarang dikurangi Sembilan Dikurangi lima Masih utuh berapa anak-anak? Yuk sembilan Terus yang pecah lima Satu, dua, tiga, empat, lima Berarti masih ada yang sisa berapa? Yang masih utuh Iya Ini yang masih utuh berapa? Kita hitung sama-sama Satu, dua, tiga, empat Maka di sini kita tulis Empat Iya, kita tulis empat Bisa anak-anak? Pastinya bisa Sanggih Sekarang yang B Ini ada gelas pecah Kok gelas pecah? Ada gelas ya Tapi ada yang pecah ini Tapi kita tulis dulu Kita hitung berapakah semua gelasnya Termasuk yang pecah kita hitung Yuk Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tu, tujuh Ada tujuh gelas Maka kita tulis di sini Tujuh Ya, kita tulis tujuh Yang pecah berapa anak-anak? Kita hitung yang pecah Satu, dua Kita tulis dua Nah, di sini kita tulis dua ya Nah, sekarang kita kurangi Tujuh Dikurangi dua Ada gelas tujuh Pecah dua Sisanya berapa? Yang masih utuh Kita hitung Satu, dua, tiga, empat, lima Masih ada lima Maka kita tulis di sini jawabannya Lima Iya Bisa anak-anak? Bisa Pastinya bisa ya Nah, sekarang kita ke poin C Nah, kita ke poin C ya Ya, poin C Ini dia poin C Ya Ada semangka Berapakah banyak semua semangkanya anak-anak? Kita hitung Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh Ada sepuluh semangka Maka kita tulis sepuluh di kolom yang depan Sepuluh Ya, aduh Pakai jari jadinya kurang bagus ya Gak pakai pensil ya Ada sepuluh semangka Terus yang dicoret ada berapa yang dicoret ya? Yang dicoret ada satu, dua, tiga, empat, lima Nah, yuk kita tulis dikurangi lima Nah, sepuluh dikurangi lima Sama dengan berapa Yang masih utuh ada berapa anak-anak? Sepuluh dikurangi lima Yang masih utuh ada satu, dua, tiga, empat, lima Ada lima Kita tulis lima di sini Nah, lima Bisa? Pasti semuanya bit Bisa Ya, oke Baik Sekarang kita lanjut Nah, yang nomor tiga Ya, ya Yang nomor tiga ya Ini nanti untuk penugas Penugasan ya Yang halaman 66 ini nanti untuk penugasan Nomor tiga dan nomor empat nanti untuk penugasan ya Nanti Pak Cahyo ini Apa namanya? Infokan di akhir pembelajaran Pak Cahyo ingatkan kembali Bahwa ini nanti digunakan sebagai apa? Penugas Penugasan hari ini Yang halaman 60 E66 Oke, baik Sekarang kita menuju ke halaman 67 Ya, halaman 67 Pembelajaran E6 67 itu 6 dan 7 Ya, pembelajaran 6 Sudah dibuka? Apa yang aku pelajari hari ini? Nah, yang pertama yaitu Menunjukkan ungkapan kasih sayang kepada kakak dalam puisi Berikutnya Menunjukkan sikap baik kakak kepada adik Kemudian Membedakan peristiwa penjumlahan dan pengurangan Ya, nanti kita akan bedakan Mana penjumlahan dan mana pengurangan Ya Ayo membaca Lily mempunyai kakak perempuan Kakak Lily bernama Meilin Lily sayang kepada kakaknya Lily membuat puisi untuk kak Meilin Bacalah puisi Lily berikut Kakakku sayang Kakakku tersayang Terima kasih Selalu membuatku tertawa Mengajakku bermain dan bercanda Kau mengajariku banyak hal Kau mengajak menjagaku setiap saat Kakakku tersayang Kebaikanmu tak akan ku lupakan Ini contoh puisi Kasih sayang Ungkapan kasih sayang dari siapa? Dari Lily ke Meilin Ya Oke Baik Sekarang Ini ada gambar kak Meilin Boncengin Lily ya ini ya Oke Sekarang kita akan Ini dia Masuk ke halaman 68 Yuk dibuka bukunya halaman 68 Sudah halaman 68 ya Bercerita tentang apakah puisi Lily Lengkapilah kalimat berikut sesuai puisi Lily Lingkarilah kata yang tepat Yuk nanti kita lingkari ya Nah Nomor satu Lily berterima kasih kepada siapa? Lily berterima kasih kepada siapa? Kakak atau adik? Siapa? Iya berterima kasih kepada kak Kakak Yuk dilingkari yuk Yang kakak yuk Yang kakak dilingkari Sudah? Oke lanjut Nomor dua Kak Meilin Titik-titik Lily Setiap saat Apakah menjaga Atau meninggalkan? Menjaga atau meninggalkan? Benar Menjaga Maka kita lingkari Menjaga 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 kita lingka Lingkari Nah Sudah Sekarang yang ketiga Pertanyaan tiga Kak Meilin Menyayangi Titik-titik Adiknya Atau kakaknya Yo Adiknya atau kakaknya Ya kak Meilin Menyayangi Adiknya Dilingkari Nah Menyayangi Adik Adiknya Oke Faham ya Oke sip Nah Sekarang Di bawahnya ini Kita mau bermain peran Ya Bermain peran Menjadi kak Meilin Dan juga menjadi Lily Nah Kak Meilin Mendengarkan Lily Membaca puisi Kak Meilin Memuji Puisi Buatan Lily Ayo Peragakan Percakapan Kak Meilin Dan Lily Ini kak Meilin Denger Mendengarkan cerita Mendengarkan Puisinya Lily Terus kak Meilin Bilang gini Wah Puisimu Indah sekali Lily Terima kasih Kak Meilin Adik Pintar sekali Sudah bisa Membuat puisi Puisi itu Untuk kak Meilin Terima kasih Sudah menyayangiku kak Terima kasih Adikku yang manis Kakak Sayang Lily Sama-sama kak Lily Juga sayang kak Meilin Nah Itu tadi Percakapan Antara kak Meilin Dan juga Lily Karena Lily Membuat puisi Yang bagus Maka kak Meilin Memberikan puji Pujian Pujiannya Mana Wah Puisimu Indah Seka Sekali Terus Apa lagi Adik Pintar Seka Sekali Ini adalah pujian Dari kak Meilin Yang termasuk Pertama Contoh 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 Ada contoh Disini Disini Ada contoh Kakak Bantu Kepang Rambutmu Ya Dik Baik Apa tidak Ini Baik Maka Diberi tanda Centan Ya Seperti ini Gambar kedua Adik Berikan remote Adik Berikan remote Televisinya Ini maksa Kakaknya Baik Apa tidak Ini anak Tidak Ya Maka Boleh diberi tanda Si Silang Diberi tanda Silang Tidak dikasih tanda Juga tidak apa-apa Ya Nah Ini ya Boleh diberi tanda Silang Begini ya Boleh diberi tanda Si Silang Oke Loh Hilang Halamannya Jalan-jalan Terus berikutnya Gambar berikutnya Ini ya Ini ada Gambar Maaf Kursornya Boneka aku ambil Kakaknya ngambil boneka adiknya Baik apa tidak ini Tidak Baik Maka diberi tanda apa Si Silang Kemudian ini Sudah adik Jangan menangis Sini kakak perbaiki bonekanya Baik apa tidak Anak-anak Baik Maka diberi tanda apa Cin Centang Oke Lanjut Gambar berikutnya Satu untukmu Satu lagi untuk kakak Baik apa tidak Ini anak-anak Yang ini Baik Maka diberi tanda Cin Centang Terus lanjut Gambar berikutnya Dengarkan ya Kakak bacakan ceritanya Baik gak ini kakaknya Baik Maka diberi tanda Cin Centang Iya Bisa anak-anak Pastinya Bi Bisa Nah Sekarang Siapa yang suka berhitung Angkat tangan Oke Sekarang kita mau belajar Ber Berhitung Ya Anak-anak semuanya Nah Sekarang Ayo Kita mulai Membahas Halaman 70 Ya ini halaman 70 Ya benar Halaman 70 Ya Halaman 70 Anak-anak semuanya Ayo berhitung Kakak yang baik Selalu berbagi Nina selalu berbagi Dengan Adi Nina mempunyai Lima kue Ia memberikan Dua kue Kepada Adi Kue Nina Berkurang Ya Kok bisa berkurang Karena Memberi Memberikan Sekali lagi Kalau memberi Berarti apa Berkurang Mula-mula Adi mempunyai Satu kue Setelah diberi Nina Kue Adi Bertambah Ya Jadi kalau diberi Atau ia mendapat Maka dia Bertambah Nah Sekarang kita bedakan Mana penjumlahan Mana pengurang Pengurangan Untuk kue Nina Awalnya kue Nina Berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima kue Terus Dia memberikan Dua Maka disilang Dua Pada Adi Maka tinggal Berapa Lima Diambil Dua Tinggal Iya Tinggal Tiga Ya Tinggal Tiga Terus Kalau Adi Beda Adi kan Diberi Maka awalnya Kuenya Satu Diberi Kakak Dua Maka jadi Bertambah Yuk Satu Ditambah Dua Sama Dengan I Sama Dengan T Tiga Oke Nah Bagaimana Bisa Anak-anak Yuk Sekarang kita cari Mana yang Bertambah Mana yang Berku Kurang Pada contoh Penugasan Berikut ini Penugasan Bukan penugasan Tapi ini adalah Contoh Kasus Contoh Kasus Kayak Polisi Ini contoh Dari Permasalahan Apakah ini Berkurang Atau Bertambah Gambar yang Pertama Yaitu ada Bunga Tetapi Disini Dua Bunga Layu Maka Kalau Layu Berarti Bunganya Bagaimana Berkurang Apa bertambah Berkurang Ya Berkurang Ya disini Berkurang Terus ini Gambar Burung Terus ada Satu yang Datang Apa namanya Ditang Kayak ini Kalau ada Tambah Satu burung Berarti apa Bertambah Atau Berkurang Ya Jawabannya adalah Bertambah Apa anak-anak Bertambah Benar Lanjut Berikutnya Gambar Berikutnya Ya Nah Coba Gambar Berikutnya Tiga Kepi Terbang Tiga Kepi Terbang Nah Tiga Kepi Terbang Ini Anak-anak Berarti Bagaimana Ini Bertambah Atau Berkurang Iya Jawabannya Adalah Berkurang Ya Ditulis disini Ber B E R K K U Rang R A N G Rang Berkurang Berkurang Ya Oke Bagaimana Sudah bisa Anak-anak Semuanya Nah Alhamdulillah Hirofilahalamin Ya Nah Untuk Penugasan Hari ini Ya Untuk penugasan Hari ini Anak-anak Mengerjakan Tadi Yang pertama Ini Yang pertama Tadi Halaman Ini Halaman 66 Yang nomor Tiga Dan nomor Empat Ya Nomor Tiga Dan nomor Empat Ini Diker Dikerjakan Di mana Ngerjainya Dikerjakan Pada Lembar Penugasan Ya Dikerjakan Pada Lembar Penugas Penugasan Halaman 66 Ya Tugasnya Itu saja Nah Terus Yang ini Bagaimana Pak Yang Halaman Ini Pak Yang Halaman Mana Tadi Nah Ini Ini Kita Bahas Bersama-sama Yuk Siapkan Alat Pensilnya Alat Tulis Alat Pensil Pak Cahok Sebut Lagi Itu Ada yang Ketawa Ayo Nah Lanjut Nomor Satu Lingkarilah Contoh Sikap Baik Kaka Kepada Adik Yuk Kita Lingkari Apakah Mengganggu Termasuk Perbuatan Baik Oh Tidak Apakah Merawat Termasuk Perbuatan Baik Iya Benar Sekali Maka Kita Lingkari Nah Kemudian Membantu Perbuatan Baik Apa Tidak Tentu Saja Nah Kemudian Menyayangi Apakah Perbuatan Baik Iya Pastinya Nah Bagaimana Bisa Gampang Sekali Ya Sekarang Satu sudah Selesai Sekarang Kita ke Nomor Dua Oke Ya Kita ke Nomor Dua Perhatikan Gambar Berikut Ini Termasuk Penjumlahan Atau Pengurangan Kejadian Pada Gambar Berilah Tanda Tambah Untuk Penjumlahan Atau Beri Tanda Kurang Untuk Pengurangan Untuk Pengurangan Ya Ada Pizza Pizzanya Awalnya Satu Loyang Terus Dima Bertiga Ini Berarti Bertambah Atau Berkurang Iya Jawabannya Adalah Ini Pak Caya Zoom Ini Tak Zoom Jawabannya Adalah Apa Ber Berkurang Maka Diberi Tanda Kurang Seperti Ini Oke Terus Yang B Ini Nata Dapat Buku Ini Berarti Bertambah Atau Berkurang Bertambah Maka Diberi Tanda Plus Beri Tanda Plus Oke Bisa Bisa Yang C Katanya Loncat Dari Ini Daun Berarti Berkurang Atau Bertambah Iya Berku Berkurang Benar Berkurang Ya Lanjut Berikutnya Kita Ke Halaman Ini Buka Hukumu Halaman 72 Nah Ini Gampang 72 Tinggal Memberi Tanda Apa Cintang Pada Jawaban Yang Benar Tuliskan Juga Operasi Hitung Yang Tepat Ya Oke Baik Nomor Satu Anak Anak Di Meja Ada Sembilan Kue Sebanyak Dua Kue Dimakan Adi Berarti Bertambah Atau Berkurang Dimakan Itu Bertambah Atau Berkurang Iya Berkurang Kita Beri Tanda Cintang Iya Berkurang Yang B Di Lapangan Ada Lima Anak Bermain Datang Lagi Tiga Anak Kalau Datang Lagi Berarti Bertambah Atau Berkurang Iya Bertambah Maka Diberi Tanda Cintang Pada Bertambah Silahkan Nanti Anak Untuk Melengkapinya Dengan Apa Dengan Menuliskan Itu ya Kalimat Matematikanya Atau Hitung Hitungannya Operasi Hitung yang Tepat Oke Baik Anak-anakku Semuanya Alhamdulillah Untuk Kegiatan Belajaran Hari ini Sudah Cukup Nah Jangan Lupa Untuk Tugasnya Hari ini Yaitu Mengerjakan Apa Halaman 66 Ini ya Halaman 66 Ini langsung Pak Screenshot Ya Di halaman 66 Ini Silahkan Nanti Dikerjakan Dimana Di Buku Penuh Ya Di Kertas Penugasan Ya Terus Kemudian Silahkan Nanti Dimasukkan Kedalam Penugasan Ya Masukkan Kedalam Penugasan Dan Dikumpulkan Pada Besok Hari Sesenin Saat Sudah Sekali Ya Kalian Ini Menuliskan Pengurangannya Ini Operasi Hitungnya Ini Nomor 3 A B Sama Apa Menggambar 10 Kue Setelah Digambar 10 Kue Buat Dua Kalimat Pengurangan Yang Berbeda Contoh Ya Contoh 10 Kurangi 5 Sama Dengan Titik Itu Satu Dua 10 Kurangi 4 Sama Dengan Titik Itu Ya Bisa Anak-anak Pastinya Bisa Baik Terima kasih Anak-anakku semuanya Sudah Mengikuti Kegiatan Belajaran Tematik Pada Pagi hari ini Insyaallah Besok hari Kamis kita Akan Video call Kalian Masing-masing Sesuai Dengan Kelasnya Masing-masing Dan Dengan Wali Kelas Masing-masing Yuk Marilah Kegiatan Belajaran Pada Pagi hari ini Kita tutup Bersama Dengan Baca Alhamdulillah Alhamdulillah Hira Bilal Alamin Terima kasih Sampai ketemu lagi Jangan lupa tugasnya dikerjakan Ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh